Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat tegar semuanya apa kabar Mudah-mudahan semuanya Yang menonton video ini Dalam keadaan sehat semuanya ya amin Yarobal alamin Oke sobat tegar semuanya Kali ini saya akan berbagi pengalaman ya Berbagi cerita dan juga Boleh dibilang nanti juga ada tutorialnya Bagaimana caranya Kalau kita gagal Memasukkan kode token yang kita beli Begitu ya Baik sobat tegar semuanya Jadi kesempatan kali ini Video yang akan saya bagikan adalah Sekaligus curhat juga ya Bagaimana solusi Ketika kita input token Listrik kita gitu ya Kedalam meteran dan itu gagal terus Sehingga Dikawatirkan pasti akan Terjadi Ada rasa seperti Bingung Kacau dan sebagainya gitu ya Sobat tegar semuanya Kenapa ini sampai gagal Uang yang kita belikan Hangus atau bagaimana Begitu ya Nah jadi ini bisa dicoba ya Sobat tegar semuanya Nanti di rumah Jadi ini Solusi yang Saya sampaikan disini adalah Sobat tegar semuanya Bagi pengguna PLN Prabayar ya Yang meterannya Menggunakan Token listrik Begitu Nah oke Sobat tegar semuanya Jadi tips dari saya itu Ada dua Jadi yang pertama itu Sobat tegar semuanya Boleh mencoba Dengan Menekan Angka 00 Kemudian ditekan Atau ditekan Tanda enter Dan itu akan Mereset Dari meterannya Kemudian setelah itu Dicobakan lagi Untuk dimasukkan Nomor token Yang Sobat tegar semuanya Dapatkan Dari Pembelian ya Bisa dari toko TPOB Atau E-commerce Dan sebagainya itu Nah Namun Jika itu Tetap gagal Maka ada solusi kedua ya Sobat tegar semuanya Seperti yang saya ini Saya sudah mencoba tadi Menggunakan Reset Itu ya Itu juga saya dapatnya Dari googling ya Sobat tegar semuanya Coba Ada beberapa tutorial Katanya Ada yang berhasil Jika Menggunakan Kode 00 Kemudian ditekan enter Setelah itu Input lagi Nomor Tokennya Ternyata Tapi Sudah berulang kali Sampai lebih dari 10 kali Tetap gagal Akhirnya Sobat tegar semuanya Saya mencoba Menggunakan Aplikasi PLN Mobile Oke sobat tegar semuanya Kita lanjut ya Cara yang kedua Cara yang kedua Yaitu Dengan Menggunakan Aplikasi PLN Mobile Nah sobat tegar semuanya Bagi yang belum punya Aplikasinya Silahkan Bisa cari di Playstore Kemudian Tuliskan Ketuk ketik PLN Mobile Seperti itu Kemudian Klik install Kalau punya saya Memang sudah ada Jadinya Tinggal klik Update saja ya Nah seperti itu Tunggu sampai Instalasi selesai Kemudian nanti Jangan lupa Login dulu Ya Dengan Memasukkan Nomor Meteran kita Atau nomor ID Pelanggan kita ya Sehingga Nanti akan terdeteksi Langsung Dimana koordinat kita Kemudian Nama Kita Pelanggan kita Itu langsung Terdata Seperti itu ya Sobat tegar semuanya Nah ini Tampilan awal Seperti itu Kemudian Untuk Mengatasi Tadi Token Yang tidak Bisa Masuk Kemudian Kita harus Mengklik Tombol Pengaduan Ya Sobat tegar semuanya Oke Kita Pilih Menu Yang Sesuai Dengan Kejadian Yang kita Alami ya Yaitu Terkait Permasalahan Untuk KWH Meter Pasca Bayar Dan Prabayar Nah itu yang kita Klik ya Sobat tegar semuanya Oke Sampai Menuju Disitu Akan Muncul ID kita Kemudian klik saja ya Nanti setelah di klik Kemudian Akan Memastikan Titik koordinatnya Ini karena Gangguan sinyal ya Sobat tegar semuanya Seperti itu Sudah cocok belum Koordinatnya ya Kalau memang belum Kita Sesuaikan sendiri Lokasi Rumah kita Karena ini Untuk Mensinkronkan Database Yang ada Di PLN Dengan Lokasi Meteran kita Seperti Sobat tegar semuanya Oke Nah Jika sudah Tepat Lokasinya Ada di sebelah mana Begitu Sobat tegar semuanya Berarti Tinggal Kita lanjutkan lagi Seperti itu Oke Kita tuliskan Deskripsi pengaduannya Apa Misalnya Token Error Ya Disini saya tuliskan Token tidak dapat Di input Seperti itu Atau Gagal input Nah Jangan lupa Sertakan Foto Ya Foto Kondisi Meteran Terakhir Pada saat Pengaduan ini Dibuat Oke Setelah Kita uploadkan Tadi foto Kondisi Meteran kita Kemudian Selanjutnya adalah Kirim pengaduan Begitu ya Sobat tegar semuanya Sehingga Nanti Kita akan Mendapatkan Nomor Pengaduan Dan Apa yang harus kita Lakukan adalah Menunggu ya Sobat tegar semuanya Karena Nanti Kita akan Dihubungi Melalui WA Seperti itu WA nya Adalah Dari PLN pusat Seperti ya Sobat tegar semuanya Nah Seperti ini Memang Tidak Terlalu cepat ya Mendapatkan WA ini Kadang-kadang Kalau memang Kondisinya Sedang Agak Trouble Gitu ya Sobat tegar semuanya Bisa sampai Menunggu Hampir Setengah jam Tapi Pasti Tidak Sampai Satu jam Memang Sudah Direpon oleh Pihak PLN Nah Kita tinggal Melakukan Sesuai dengan Instruksi Yang ada Disitu Kita Memasukkan Beberapa Kali Token Yang Diberikan Kepada Kita Sampai Tanda Benar Begitu ya Dan Lakukan Sampai Token Terakhir Kalau Enggak Salah Itu memang Disana Tadi Ada 5 Token Setelah Itu Semuanya Prosedurnya Sudah Dilakukan Lalu Yang Terakhir Masukkan Nomor Token Yang Kita Beli Tadi Yang Gagal Di Input Baik Sobat Tekar Semuanya Kita Simulasikan Ya Ini Input Token Yang Didapat Dari WA Itu Ini Yang Proses Keempat Ya Masukkan Token Yang Didapatkan Tadi Kemudian Sampai Selesai Kemudian Tekan Atau Tekan Enter Begitu ya Apakah Nanti Akan Berhasil Benar Begitu ya Lihat Itu Kondisinya Masih 7 Token Ya 7 KWH Lagi Dan Sekarang Sudah Keempat Kan Dan Sekarang Masukkan Lagi Token Yang Kita Beli Sobat Tekar Semuanya Ya Nah Itu Yang Terakhir Sudah Masuk Ya Sekarang Jadi 139 KWH Itu Sobat Tekar Semuanya Selamat Mencoba Ya Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Bye Bye Bye